Intro Cuma lagi dengan saya Kaprindo Serbis Di teman saya ini ada Sebuah TV LG Layar datar tapi masih tabung Dengan kerusakan gagal start Nah menurut Kronologinya gagal start Mungkin langsung saja saya akan Mencolokannya Coba anda mati lampu indikator saya Oke Saya akan mencolokannya Nah itu sudah menyala Dan gagal start Lampu merah Menyala terang setelah itu redup Nah ini saya cabut Sudah Dan coba saya akan colokan lagi untuk mendeteksi Kerusakannya Oke saya colokan lagi Nah memerah dan redup Seperti itulah kerusakan TV LG 21 in layar datar Dan Kebetulan sudah saya Bongkar tutup langkahnya Dan Bisa terlihat jelas Kotor Kotor banget Ini Mesinnya Sangat kotor Apa sih yang menyebabkan Kerusakan seperti ini Ya saya juga belum tahu ini Belum saya cek-cek Cuma Lihat dari kondisi luarnya Saja sudah Kotor yang Sangat-sangat berlebihan Kemungkinan besar akan saya bersihkan Kotorannya tersebut Lalu nanti Kita Intip-intip Apa sih yang membuat TV ini Gagal start Oke Saya akan potong dan saya akan bersihkan Terlebih dahulu Kita potong videonya Oke teman-teman Videonya kita lanjutkan Ini sudah Saya lumayan bersihkan Ini mesinnya Saya balik Dan Ternyata TV tersebut Kayaknya pernah direparasi Dan Disolder ulang Namun Tidak dibersihkan Ini bekas solderannya Jadi terlihat jelas Korosi-korosi Bekas solderan Apa yang membuatkan TV ini Tidak mau gagal start itu Atau Apa Kalau menurut saya Bisa dari itu Dan Bisa Juga dari solderan yang retak Nah ini kok kayaknya retak Coba anda amati Nah ini saya Kuklik-kuklik dari bagian bawah Nah goyang-goyang Nah ini solderannya retak Kemungkinan besar Akan saya bersihkan dulu ini Akan saya solder ulang Bagian-bagian yang retak Dan nanti saya akan cuci Menggunakan cairan thinner Kita keringkan Dan kita uji coba Untuk sementara waktu Akan saya solder ulang Keseluruhan ini Yang bagian terlihat retak-retak ini Bisa jadi TV ini gagal start Karena solderan yang retak-retak Nah mungkin videonya Segini dulu Saya akan Solder-solder dulu Saya akan cek-cek Apakah ada komponen yang rusak Nanti kita videonya Kita lanjutkan Oke Tunggu sebentar Oke teman-teman Kita lanjutkan Videonya Ini sudah Saya solder ulang Lalu saya sudah Cuci bersih Sudah Saya keringkan juga Sudah saya cek Komponen-komponennya Ternyata ya Kayaknya masih aman sih Masih sehat-sehat Walafiat Saya cek Menggunakan multitester saya Juga masih keadaan Rata-rata Masih hidup semua Yang inti-intinya saja Kemudian Ini saatnya kita uji coba Apakah dengan menyolder ulang saja TV Mau hidup Kita buktikan saja Oke Mesinnya akan saya balik Dan nanti kita Hidupkan lagi BB-nya Kita balik mesinnya Agak masuk Ke dalam Dan coba amati layar kaca saya Saya akan coba menghidupkannya Oke Sudah saya tancapkan Dan coba amati Layar kacanya Apakah ada Lampak hidup Oh Kelihatan teman-teman Saya coba Beri antena Saya colokkan antena teman-teman Oke Dan Jreng Jreng TV pun menyala teman-teman Oke Menyala Namun Ada Sedikit Yang ganjel ini Agak garis-garis ini Nah ini Ini nanti kita Ganti ini Ini bagian elko Bagian vertikal ini Kalau ada garis-garis seperti ini Yang jelas TV ini sudah hidup Dengan cara Penyolderan ulang Nah Itu dia hasilnya Jadi untuk reparasi kali ini Cukup sekian Yang bergaris yang bagian atas Nanti kita lanjutkan Di video selanjutnya Untuk reparasi kali ini Cukup sekian Karena TV sudah hidup Sudah bisa ditonton lagi Dan tentunya Mantap Bila ada Yang ditanyakan Silahkan ketik di kolom komentar Jangan lupa Klik like Subscribe video saya Dan Wassalam Mantap Bersambung Bersambung